Pemirsa Ketua Komite Penanggalan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pancaitan dan Doni Monardo, serta sejumlah pejabat pemerintah lainnya hari ini meninjau rumah sakit Wisma Atlet dan saat ini tengah digelar konferensi pers. Langsung saja kita bergabung ke Wisma Atlet. Sudah bisa ditempati pada hari Selasa yang lalu. Namun karena alasan teknis baru bisa dimulai pada hari ini. Dan tentunya dengan tersedianya flat isolasi mandiri Tower 4 dan 5 di kawasan Wisma Atlet Kemayoran, kita harapkan akan semakin banyak fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk menerima masyarakat yang statusnya positif COVID-19 tetapi tanpa gejala. Dengan demikian kita bisa mengurangi kesulitan masyarakat terutama bagi mereka yang positif COVID-19 tetapi fasilitas yang ada di perumahan tidak memadai untuk melakukan isolasi mandiri. Demikian juga upaya-upaya lain untuk melakukan relaksasi bagi rumah sakit COVID-19 sebanyak 67 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta yang sudah dalam proses untuk melakukan relaksasi. Dan kita juga di sini berharap para pimpinan rumah sakit, para direktur rumah sakit untuk bisa saling bekerjasama sehingga tidak ada rumah sakit yang penuh. Sejauh ini ada sekitar 7 rumah sakit yang ruang ICU-nya penuh 100 persen namun tempat tidur yang tersedia ada yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya memang ruang tersebut sangat terbatas sekali. Namun demikian Bapak Menteri Kesehatan bersama dengan tim gabungan sedang memberikan suatu upaya agar seluruh rumah sakit COVID-19 di Jakarta mendapatkan fasilitas tambahan berupa ruang ICU sehingga kekhawatiran masyarakat tentang kurangnya atau sedikitnya bed yang tersedia di ruang ICU di seluruh rumah sakit COVID-19 di Jakarta bisa teratasi. Demikian juga kami mengajak kepada seluruh pimpinan atau Direktur Rumah Sakit untuk juga bisa bekerjasama dengan Kapus KSTNI yang mengelola Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet sehingga fasilitas yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet bisa juga dimanfaatkan oleh para Direktur Rumah Sakit di sekitar kota Jakarta dan sekitarnya. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Majen TNI Tugas Ratmono selaku Kapus KSTNI yang mengkoordinir semua aktivitas yang ada di kawasan Wisma Atlet ini ada Flat 45 untuk melayani masyarakat yang positif COVID-19 namun tanpa gejala Flat 6 dan 7 yang melayani masyarakat yang positif COVID-19 dengan gejala sedang dan ringan serta ada satu lagi yaitu kawasan Pademangan yaitu Flat atau Tower 89 yang melayani warga negara kita yang kembali dari sejumlah negara. Serasa itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Majen TNI Tugas untuk memberikan penjelasan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan seizin Bapak Ketua Satgas Penanganan COVID-19 kami ingin menyampaikan situasi dan kesiapan rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet yang didalamnya adalah dipersiapkan juga untuk isolasi mandiri pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 namun tanpa gejala. Sesuai dengan disampaikan oleh Bapak Ketua tadi bahwa kami mengelola khususnya untuk di kawasan rumah sakit Wisma Atlet ini ada 4 tower dari Tower 4, Tower 5, Tower 6, dan Tower 7. Untuk Tower 7 saat ini adalah menangani atau melayani, merawat pasien-pasien COVID-19 yang ringan dan sedang dan juga yang tanpa gejala. Saat ini sejumlah 1.660 yang terbagi dari pasien ringan dan bergejala sedang dan tanpa gejala. Yang tanpa gejala kurang lebih 52 persen dan sisanya adalah 48 persen adalah yang bergejala. Rencananya dan kita sudah siapkan Tower 5 untuk menampung, merawat orang-orang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala. Sejumlah sore ini sudah kita siapkan dan siap untuk melayani pasien-pasien isolasi mandiri tersebut. Di Tower 5 ini kita siapkan yang siap huni saat ini kita siapkan 1.570 tempat tidur sehingga kalau kita pindahkan dari Tower 6 dan 7 untuk yang tidak bergejala sekitar 700 atau 800 orang sehingga ini kita masih bisa menampung untuk separohnya. Jadi kira-kira masih 50 persen kita masih bisa menampung untuk orang-orang tanpa gejala. Dan kalau kita pindahkan dari Tower 6 dan 7, maka Tower 6 dan 7 akan berkurang sehingga ini bisa diisi oleh pasien-pasien yang ringan tentunya yang kita harapkan dari teman-teman merawat di rumah sakit COVID atau rujukan COVID di wilayah DKI Jakarta. Ini saya kira suatu opaya yang kita bisa tempuh untuk mengurangi dan mempersiapkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit-rumah sakit rujukan COVID di DKI Jakarta. Kemudian kita saat ini juga mempersiapkan selain Tower 5 sebagai tempat isolasi atau kita namakan flat isolasi mandiri kemayoran bersama dengan Tower 4. Dan Tower 4 ini juga kita persiapkan tentunya ini secara bertahap menunggu dan kesiapan dengan berbagai macam persiapan-persiapan untuk semuanya adalah siap, tidak ada permasalahan dalam proses pelayanan. Dalam berapa hari atau 10 hari, 2 minggu ke depan tentunya kita masih betul-betul bisa mempersiapkan untuk ketersediaan kamar bahkan kita mudah-mudahan dalam kondisi yang nanti bisa terkendali ini akan kita bisa memberikan pelayanan khususnya pasien ringan dan sedang dan juga orang-orang terkonfirmasi positif COVID yang tanpa gejala. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan sistem yang kita eflasi dan terus-menerus kita bangun ini bisa memberikan pelayanan di perumah sakitan dengan baik. Tentunya yang harus dikendalikan lagi adalah di komunitas masyarakat sehingga tentunya ini bisa dikendalikan dan mudah-mudahan orang-orang yang terjangkit atau terpapar COVID khususnya yang sakit ringan sedang maupun yang berat ini tentunya bisa terkendala, terjaga dan tercegah sehingga kesiapan rumah sakit yang tentunya sudah disiapkan mudah-mudahan bisa menangani dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Majen TNI Tugas. Bapak-Ibu sekalian, untuk pasien yang terkonfirmasi positif tanpa gejala bisa mendaftar melalui puskesmas. Dan perjukan yang diberikan oleh puskesmas inilah yang akhirnya nanti menjadi salah satu peseratan sehingga rumah flat isolasi mandiri bisa menerima sosok kita yang... Ya baru saja kita menyaksikan konferensi pers yang tadi disampaikan oleh tim Satgas Gugus Tugas untuk pencegahan COVID-19 di tanah air. Dan tadi disampaikan bahwa untuk Wisma Atlet masih cukup menampung pasien-pasien yang positif walaupun tanpa gejala atau OTG dan masih banyak bed yang tersedia untuk pasien-pasien positif COVID-19 di Wisma Atlet.